Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Fenty Anugrahati, NIM 2017-820-167 Saya dari kelompok 9, Prodi PGSD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jakarta Pada kesempatan kali ini, saya ingin menampilkan video tentang tutorial cara menanam tanaman sensifera Video ini untuk memenuhi tugas KKN VIP 2020 yang bertemakan edukasi dan islami Yuk kita tonton sama-sama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, jadi tadi kan kita udah liat nih sama-sama bagaimana cara menanam tanaman sensifera-nya Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana merawat tanaman sensifera Yang pertama, waktu penjemuran Jadi, waktu penjemuran sensifera itu 2-3 hari sekali saja Karena sensifera itu bisa hidup tanpa sinar matahari Yang kedua, penyiraman Jadi, tanaman sensifera ini disiram dalam waktu 2-3 kali dalam 1 minggu Kenapa? Karena tanaman sensifera kalau disiram secara rutin itu dia akan cepat menggusu Yang ketiga, pemupukan Kupuk yang digunakan untuk tanaman sensifera yaitu kupuk yang tidak mudah larut dalam air Contohnya, NPK Kupuk kompos dan kupuk daun Di kupuknya itu selama 3 bulan sekali Nah, selanjutnya ada manfaat dari tanaman sensifera Yang pertama, sebagai penghias Jadi, tanaman ini bisa untuk menghiasi pagar rumah Bisa menghiasi taman Bisa menghiasi sudut-sudut ruang di rumah Yang kedua, penyerapan polusi Jadi, tanaman sensifera ini memiliki peran bagus dalam menetralisir radikal bebas yang ada di udara Yang ketiga, kaya akan oksigen Jadi, klorofil yang ada di tanaman sensifera ini sangat melimpah Sehingga mempercepat proses fotosintesis tanaman sensifera Yang dapat menghasilkan oksigen yang banyak Yang selanjutnya, penangkal sick building syndrome Sick building syndrome ini kondisi di mana seseorang memasuki suatu ruangan Dan ruangan itu banyak polutan yang menimbulkan penyakit pada dirinya Contohnya, seseorang memasuki gedung baru Dan di ruangan itu masih banyak polutan yang tidak baik untuk tubuhnya Dan atau seseorang memasuki ruangan yang banyak ikotinya Banyak terbunyi oksida Atau efek dari AC ruangan tersebut Nah, tanaman sensifera ini bisa menyerap partikel-partikel udara yang tidak baik tersebut Sekian video dari saya Semoga bermanfaat Dan kurang lebihnya mohon maaf Bila hiu kisah bilil haq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!